Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Panduan Latihan Bahasa Inggris Satu Didak. Today the topic's dialogue is preparing car. Nah, saya langsung ya, seperti biasa ulasannya setelah ini teman-teman. Ini searah aja ini. Ini gak pake nama ya teman-teman. Oke. I have prepared a car recently. Why have you repaired your car? I've repaired it, sorry, I've repaired it because of the spare part inside. What have you done it? I've done it at my house. Who has repaired your car? I've done it to my car by myself. With whom have you repaired the car? I've repaired it alone. I've repaired it alone. What, by what tool have you done it, bro? I've repaired my car with completed tools. What kind of component have you changed it? I've changed all the plugs. What time did you start to repair it? I started at 9 a.m. at a time. Until what time did you finish it at a time? I've finished my car until afternoon. What spare part have you changed it? I've changed it with some newer spare part. How long did you do it? I did it for 49 minutes. What component has it been big damage? It's been damage of each electric cable. How long is the one that you explained? It's around 6 years. How trouble was it? It's rather big damage. Is it possible to change later? I think that spare part isn't good to use. How much is the new spare part? It's 5,7500 rupees. It's 575,000 rupees. It's 575,000 rupees. It's 575,000 rupees. What trademark was it, bro? It's oleo brands. It's oleo brands. What brand is the spare part? It's the oleo brand. Nih, diulang dua kali. How quality is the one? It's better one than the old one. It's better than the old one. Sorry, teman-teman. It's better than the old one. How much is the spare part? It's about 350 milligrams light. Why was the choice one? Why was the choice one? It's the better than I have chosen. Ya, ini tadi double ya, teman-teman. Saya ulang lagi aja abis ini. Ya, ini boleh lah. Yang satu, word trademark sama aja sebetulnya. Ini word brand boleh dua-duanya. Gitu ya, gitu oke. Sekali lagi saya baca, nanti saya akan bahas nih. Today, the topic's dialogue is repairing car. I have repaired the car recently. Saya baru saja mereparasi mobil baru-baru ini. Nah, inilah tense expression perfect, teman-teman. Kata keterangan baru-baru ini, itu nggak jelas. Setiap present perfect, waktunya nggak jelas, teman-teman. Dulu ini sering jadi problem ya. Apaan sih present perfect? Nah, ini. Jadi, penggunaan present perfect itu waktunya nggak jelas, memang sudah dilakukan. Beda kalau saya tulis ini. I repaired a car last week. Nah, itu. Kalau itu past 10. Saya mereparasi mobil bulan lalu. Itu past 10, teman-teman. Jadi, keterangannya juga nggak boleh pakai yesterday nih. Apa? Present perfect. Itu, teman-teman. Ini sering jadi masalah besar nih bagi teman-teman pemula nih. Makanya saya jelaskan di sejelas-jelasnya. I prepared the car recently. Jadi, waktunya nggak jelas sudah dilakukan ya. Kalau bahasa gaul, Gue baru saja reparasi mobil, baru-baru ini gitu. Kan sering tuh. Kita juga ngomong, gue baru-baru ini pergi haji tuh. Kan nggak tahu waktu ini. Mulan gak gua baru-baru ini. Mulan gua pergi haji baru-baru ini tuh. Sama. Itu si tetangga kita baru-baru beli mobil, baru-baru ini gitu. Itu present perfect. Jadi, mereka sudah membeli mobil baru-baru ini. Mereka sudah membayar pajak baru-baru ini. Itu. Ya, bukankan ada baru-baru ini ya. Artinya mengatakan sudah. Eh, udah makan sinyang loh. Ini udah tuh. Have you had lunch tuh? Have you eaten lunch? Ini present perfect. Have you heard that the tax motorcycle rise up tuh? Udah denger pajak motor naik tuh. Ini present perfect. Makanya teman-teman tolong ulang lagi. Oh, inilah perspek ini menggunakan verb 3 ini. Verb 3 nih teman-teman. Nah, disini. Nah, ini. Jadi, pakai kalimat verb 3 disini. Bagi teman-teman yang udah, ini kan nesisnya ya. Bagi teman-teman yang udah menyimak, kasih tahu lah verb 3. Verb 1-nya apa? Ini regular ya. Repair, repair it, repair it. Verb 3 dia. Dia kelebihannya perspektif itu di positif verb 3, di negatif verb 3, di interrogatif juga verb 3. Kalimat pernyataan verb 3, kalimat bertanya verb 3, kalimat menyangkal verb 3. Itu kelebihannya. Kalau pasien kan lain. Pertanyaannya verb 1, jawabannya verb 2. Nah, ini nih. What time did you start? Ini, sorry. Nah, ini salah nih. Salah. Warna nih, teman-teman. Kalau salahnya harus diperbaiki, tuh. What time did you start? Website jawabannya, I started. Beda ya. Kalau ini, Kalau ini kan, nih. I have repaired a car, dia tanya. Why have you repaired your car? Jawabannya tuh, verb 3. Itulah perspektif verb. Saya kira jelas ya, jadi jangan jadi mau mock lagi, jangan jadi kayak beban gitu. Padahal ini penting. Ngomong perspektif verb, tuh. Kalau bidat, tuh. Kalau apa-apa, pakai perspektif verb. Ya, seperti yang, as I have explained it before, tuh. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Itu perspektif verb. As you have done, as you have done before, seperti ada yang lakukan sebelumnya. What you have explained it about it, is good for me. Itu perspektif verb. Apa yang Anda telah jelaskan kepada saya, bagus buat saya. Itu klausak, tapi tensinya perspektif verb. Itu udah canggih, teman-teman. Ya, nanti tuh kita bahas itu. Nah, ini kebetulan latihan, ini satu arah perspektif verb. Ya, ada pasten lah, supaya nggak kaku. Tapi cenderung perspektif verb sama ini. Ya, campur juga, tapi disini diawali perspektif verb semua. Nah, jelas ya, jadi perspektif verb menggunakan verb 3, positif. Ini kan positif pernyataan. I have prepared the card recently. Bacanya boleh, I have prepared, boleh. I have prepared, itu boleh. Jangan jadi masalah, teman-teman. Mau intonasinya orang India, kayak mau orang Madura, kayak boleh. Mau orang Bali, kayak boleh. Jadi itu waktu. Nggak ada aturannya, nggak ada peraturan. Boleh. Ini kan bahasa orang lain, ya, teman-teman. Jadi, jangan merasa bersalah berlebihan. Jangan jadi beban, gitu. Jadi, sekali lagi, pronunciation atau pengucapan itu nomor 195, harusnya begitu. Ya, jadi jangan ngejelekin pronunciation teman, ya. Kasian dia lagi kursur. Pronunciation jelek loh, malu-maluin. Nggak ada, itu. Nggak mungkin ditanya, ngelamar kerja. Pronunciation jelek nih, saya nggak terima nih. Bahasa Inggris itu, tapi bagus. Bahasa Inggrisnya bagus, ngomongnya benar, tapi nggak ada, itu. Yang penting bahasa Inggris, bukan yang penting, jauh lebih penting, ya, jauh lebih bagus, bahasa Inggrisnya benar, meskipun prosesnya sejelek-jeleknya kayak apa. yang penting benar dulu, teman-teman. Ya, udah jelek, ininya salah ya, tambah fatal loh. Jadi, nomor satu loh, didahulukan benar dulu. Karena nanti dia tahu, ini bakal bagus, sebenarnya kalau lama-lama dilatih. Kan gitu. I have prepared it because obey the spare part inside. Siapa yang mau larang gitu? Ya, karena yang udah ngomong-ngomong cepet kan, karena dia latihannya berat juga. Tanya deh, sama orang yang lancar bahasa Inggrisnya itu, yang mudah-benar ya, seperti inalua sihat. Coba tanya deh. Nggak mungkin teman-teman ujuk-ujuk bisa lancar gitu. Apa, ujuk-ujuk, tahu-tahu gitu kan. Kayak semangat terus nih. Why have you repaired your car? Mengapa anda mereparasi mobil? Mengapa anda setelah, setelah atau sudah mereparasi? Lo udah reparasi mobil, kenapa sih gitu bahasa gaulnya? Kenapa lo udah nyerpis mobil gitu? I have repaired, saya sudah atau telah nyerpis mobil tuh, karena di dalamnya rusak, spare part nih, inside spare part. Gitu. Ya boleh dong omong begitu. Nanti kan diganti kontennya. Where have you done it? Lo, di mana tuh? Lo udah, kamu sudah mereparasi itu, mengerjakan itu. Gitu. Kamu sudah mengerjakan itu, di mana? Terus ban gaul kan boleh, lu udah ngerjain nyerpis itu, di mana? Gitu. I have done it at my home. Saya ngerjain, saya telah, sudah mengerjakan itu, di rumah. Kan udah selesai nih, gak tau kapan, bisa aja kemarin. Kalau mau jelas, dari sini misalnya, when did you do it? Bapak ada jawab, I did it last week tuh, minggu lalu. Pasti, gitu teman-teman. Ini memang selalu gandengan, kalau kita mau jelas loh. Gini, have you had lunch? Yes, I had. When did you have lunch? Pakai pasien. I had lunch, five minutes ago. Itu begitu. Pakai teman-teman, tolong dengerin dulu. Jadi cepet, lancar nanti, kalau udah paham dengan tensi. Gak bisa, kita ngomong sepotong-sepotong. Gitu. Jadi, ini aja ikutin punya saya ini, apa yang saya baca. I have done it at my house. Saya ngerjakin di rumah. Who has repaired your car? Pula-pula gak tau. Siapa yang nyerp, siapa yang udah, atau telah mereparasi mobil kamu tuh. Yang udah reparasi mobil tuh siapa tuh. I have done it to my car by myself tuh. Saya telah, atau sudah mereparasi mobil gue tuh, gue sendiri. Gue udah nyerpis gue sendiri. Itu bahasa segalanya gitu. Gue udah nyerpis mobil gue sendiri, gitu. Terus, itu gimana? Bahasa Inggris gak kaku tuh. Memang begini. Kalau bahasa Inggrisnya begini, saya balik nih. Gue udah nyerpis sendiri, itu kalau di Inggris kan gak akan bisa. Kalau belum kenal dengan pedoman. Gue udah nyerpis sendiri, apa ya bahasa Inggrisnya? Udah. Gue sendiri apa ya? Akhirnya begitu. Akhirnya satu-satu dibedah. Padahal salah kaprah gitu. Mohon maaf nih. Salah jalur gitu. Makanya, Inggrisnya dikuasai dulu. Jadi, dengan bahasa Indonesia yang kacau, bahasa Indonesia bukan kacau. Bahasa Indonesia yang tau-tau. Gue udah nyerpis mobil baru-baru ini. Kalau udah kita belajar ya, udah kenal dengan Tensipas. Udah bisa. I've done, I've prepared my car recently. Begitu jawabnya. Gue udah bayar pajak. I've made my, I've made the tax of motorcycle. Begitu. Udah spontan. Gue udah balikan sama mantan gitu. I've been back though. Begitu. Kan udah tau. Bersi bagaimana kita mau ngomong gue udah balikan sama mantan kalau kita gak belajar bersenpafak. Gue udah balikan. Apa ya ngomong balikan bahasa Inggrisnya? Ini begitu. Salahin bahasa Inggrisnya. Ya kan, padahal ini. Kayak, with whom have you repaired the car? Masih apa loh? Udah nyepas mobil? I've repaired it alone. Gue nyepis. Gue telah atau sudah mereparasi mobil itu sendirian tuh. Alone. Apa saya buat disini khusus pra-perepuk? Biar temen tau. Pertama, secara fisik dia pakai V3. Ya. Terus terbiasa juga dengan have. Jadi bedanya dengan pasien tuh kalau person perfect tuh ada ininya. Have-nya. Ada have-s-nya. Kalau pasien kan gak ada tuh. Meskipun sama-sama V3 misalnya. Gak ada tuh. Makanya disini saya kasih warna beda. Supaya terbiasa. Begitu temen-temen. Jadi I have changed it. Udah pasti person perfect nih. Kalau misalnya hitam semua nih. Kalau ini hitam semua udah pasti pasten. Coba nih. Saya hitamin semua nih misalnya nih. Hitam semua tuh. Bedanya kan. Nah tuh. Nah nih. Biar jelas temen-temen nih. Coba segini aja nih. Saya hitamin semua ya. Misalnya nih. Tuh. Gitu. Hitam semua nih kan. Realnya begini kalau nih. I have changed all the plugs tuh. Ini V3. Ini V3. Ini juga V3. Beda. Gitu temen-temen. Tolong. Dipelajari. Dipahami. Jangan di nyelak. Nyelak terus loh. Gitu. Gak ada solusi gitu. Orang betawi lu nyelak terus loh. Kalau gue ngomong gitu. Ini dia kan tuh. I have changed it. I started. Disini diganti. I changed it juga gitu. Sama-sama V3 nih. Gitu. Oh disini maksudnya. Dia ini artinya sama. Ini V3. Ini V2. Bedaanya dari mana nih. Ada have-nya. Ini. Gak ada tuh. Gitu temen-temen. Dia disengaja sih temen-temen gitu. Nah. Sekarang. Udah deh gak usah kembalin lagi. What time did you start? To repair it. Pakai past 10 tuh. Boleh. Jam berapa kan nanya jam. Kalau nanya jam sih gak boleh. Bukan gak cocok. Kan dia nanya. Waktu itu tuh. Waktu itu lu mulai jam berapa nyarpis gitu. What time did you start tuh? Dijawab I started. Ini jawabnya V2 nih temen-temen. Gitu. Biar jelas. Nah itu. Kalau disini kan kata bantu nih. Ya. Memang sengaja begini tuh. Biar tau. Nah kalau ini. Saya ganti lagi deh ya. Biar tuh. Kan enak. Kalau diberi warna begini. Untuk membantu. Biar cepet. Biar cepet akrab. Familiar. Gitu. Oh salah warna tuh. Kalau salah warna jadi bingung nanti. Saya juga bingung ya. Nah gitu. Ya. Until what time did you finish it at the time? Waktu itu. Ini jelas ya. Mau nanyakan waktu jelas nih. Hingga jam berapa anda selesai. Waktu itu. So I finish. So. Saya selesai. To repair. Misalnya nyambung disini. Harusnya nyambung. Bab 1 nih. Nyambung. Dinyambungin aja. Supaya ada itu. Bab 1 ini. Ada 2 nya. Gak apa deh. I finish to repair my car until afternoon. Jadi predicate pertama yang bab 2. Begitu ada kata kerja lagi. Ini harus kuning disini bab 1. Gitu. Begitu nanti. Ini kan udah ada di bahasan sebelumnya. Jadi predicate pertama yang menggunakan 2. Gitu. What spare part? Have you changed it? Lo udah ganti spare part apa? Gitu. I have changed it. Gue udah ganti. Ada yang terbaru lah spare partnya. Gitu. Kan boleh. I have changed it with some new spare part. Ini ada new sendiri. Ada bahasan sendiri. Ini kan. Berlatif gitu teman-teman. How long did you do it? Pake pasten nih. I did it. Waktu itu lo ngerjainin berapa lama? I did it though. For 49. Ini selama. Selama. Ya diganti lah. For 1 hour misalnya. I did it for 1 hour. I did it for 49 minutes. Ya ambil 1 jam. I did it 2 hours. I did it 1 day. Ganti bisa. How long did you do it though? Jangan. Ini kayak duit. Yang ngomongnya. How long did you do it? Itu boleh ngomong gini. Orang boleh juga pasti ngerti. Kalau kita udah sering belajar bahasa. Gitu gak? How long did you do it? Oke. How long did you do it? Misalnya gitu orang boleh. Gak masalah. Kita biar ngomong kayak gitu. Kalau udah sering belajar. Udah sering denger. Pasti ngerti teman-teman. Itu kuncinya disitu. Sekarang baru-baru mau ngerti. Ya kan. Para peminat pemula nih. Mohon maaf nih. Gak ada waktu. Untuk belajar. Untuk berlatih. Bagaimana mau ngerti. Mohon maaf ya kan. Makanya harus dengerin. Memang ada sih. Saking semangatnya. Gue mau belajar. Dengerin film tuh. Pake bahasa Inggris. Ya gak bisa dong. Buru-buru dengerin perjemahnya film. Gak pake. Ya ampun. Ya. Ya impossible kan. Yang sederhana aja. Yang begini gak ngerti. Apalagi nonton film. Yang main. Yang ngomong begitu cepat. Jadi bahasa Inggrisnya tetep. Gak bisa. Ya gak sulit. Cuma yang mau belajar. Yang sulit waktunya. Kan gitu. What component has it been dimilir? Komponen apa tuh? Yang udah rusak berat tuh. Oh kenapa sih? Yang udah rusak berat tuh. Kan begitu bahasa gue. It has been dimilir. Ada kabel elektrik. Kabel listriknya. Yang udah rusak berat. Kan gitu temen-temen tuh. Dijawab begitu. How long is the one? Berapa? Udah berapa lama sih? Kabel listriknya. Yang lu jelasin tadi tuh. It's around. Wah 6 tahun. Ya lama lah. Sebenernya sih belum lama ya. Pura-pura aja. It's around kira-kira. Ini pake. It was around 6 years. Bisa juga pake presenten. Ini aja kan yang ditanyain kabelnya ini. Yang rusak. Kalo dia pake presenten. Nyanya-nyanya pake pasien. Boleh. Kan nanya kabel aja nih. Udah berapa lama tuh kabel lo tuh? Gitu. Mau pake presenten juga bisa. Dia jauh pake yang pasien. Udah 6 tahun tuh. Kabelnya gitu. How trouble was it tuh? Dia tanya. Rusak nih berapa berat tuh kabelnya gitu nih? Gitu. Ya udah berat ya. Kayak dimakanin tikus gitu kali ya. Agak disini. Rather big damage sebenernya. Is possible to change later? Mungkin gak tuh. Digantinya nanti-nanti gitu. Kan ada kan kalo ngomong gitu. Kalo diganti. Ditudar lu gimana? Ya ini bahasa Inggris. Is it possible to change later? I think that spare part isn't good to use. Gak bisa dipake kabelnya kan gitu. Udah lumer kan gitu. I think that spare part isn't good to use. How much is the new spare part? Lu beli spare part berapa ranganya? Pake ini pake presenten. Pake pasten bisa itulah bedanya. Kalo temen-temen udah ngerti tensis. Pake presenten bisa. Pake pasten bisa. How much was the new spare part? Blah-blah-blah tuh. Misalnya last week. Bisa. Kalo bagaimana mau ganti-ganti. Kalo kita gak pernah belajar temen-temen. Jadi gampangnya kalo udah kenal tensis empat. Bisa milih itu hebatnya disitu. Ya samalah semua. Terampilan kan sama juga. Kita kalo udah bisa nyablon apa aja. Di kertas kayak di... Apa? Di kayu, di besi. Kalo udah kita kuasanya kan bisa. Coba. Kita baru belajar. Baru bisa nyablon di kertas aja. Begitu nyablon di kaos. Belajar lagi. Kan sama juga. Begitu temen-temen. Gimana coba? Saya selalu semangat tuh. Analogi-analogi begitu. Saya selalu berikan gitu. What trademark was it bro? Merek apa nih? Oleo brand. Ini saya gak salah pake trade. Kalo ini pake brand sama. Jadi dua lah. Sama lah. What brand is the spare part? Is the oleo brand. Ya anggap saja satu. Saya cuma membedakan yang satu pake trademark. Yang satu pake brand. Sama. Gak usah tanya. Itu yang satu Amerikan atau British. Gak ada itu. Gak ada gitu. Udah ngomong ya. Mertanya ngomong Inggris gitu. How quality is the one? Kualitasnya berapa? Bagus tuh. It's better than the old one. Lebih bagus tuh. It's better than the old one. Lebih bagus dari yang lama. Katakanlah begitu. Coba temen-temen. Ulangi lagi dialog ini. Ulangi lagi. Dengerin lagi. Sambil terjemahnya juga diinget-inget gitu. Jadi nanti kalo mau ngomong konteks lain bisa. It's better than the old one tuh. Ini bukan idiomatic. Ini kalimat yang sering dipake. Ini contohnya ada kan gitu. Kan selama ini cuman. Ini seribu. Seribu kalimat yang sering dipake sehari-hari. Bagaimana ngomongnya orang. Kan orang ngomong gak diatur. Itu yang perlu jawabannya kan gitu. Ini ada 500 kalimat yang sering dipake sehari-hari. Bagaimana milik. Kebutuhannya kan mendadak. Misalnya kita mau ngomong. Eh. Lu udah makan siang belum coba cari kalimat. Kan nyari dulu. Gak apa. Coba kalo kita bisa nyusun kalimat. Kapan pun bisa. Itu bedanya temen-temen. Kalo udah kenal budak. Itulah yang disebut bisa ngomong. Bisa jawab. Bisa jawab. Bisa tanya. Bisa jawab. Aku cuma menghapal kalimat. Menghapal kosa kata. Menghapal idiometrik. Ya gak salah. Sah-sah aja. Itu kan. Yang jelas itu bukan belajar ngomong. Orang menurut saya. Cuma nambah kosa kata. Gitu. Ya gak apa-apa. Gak dilarang juga. Gak ada rambu. Silahkan. Cuma saya ingin memberitahukan. Belajar ngomong tuh. Harus dimulai dari. Mengenal kalimat. Itu temen-temen. Ini kan kalimat semua nih temen-temen tuh. Kalimat dialog ini. Gitu temen-temen. Wah mohon maaf. Nah. Ini semua. Didukung oleh ini tuh. Ini kan pertanyaan tadi. Dengan pedoman praktis dan efektif. Lima klaster. Supaya tau. Bagaimana English Conversation. Bisa mudah berkembang. Dan bisa sempat lancar. Itu temen-temen. Inilah. Ya. Yang bagi yang berkembang ini. Lima klaster. Terima kasih.